Pemirsa bincang sehati, paru-paru adalah salah satu organ vital yang ada pada tubuh kita. Dan seperti bagian tubuh lainnya, banyak sekali penyakit yang dapat menyerang paru-paru ini, salah satunya adalah pneumonia, atau yang biasa disebut dengan radang paru-paru. Pneumonia adalah infeksi jaringan paru yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Kondisi infeksi paru ini dapat dialami oleh siapapun, namun pada anak bisa sangat berbahaya dan menyebabkan kematian. Bahkan, Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan jika penyakit pneumonia adalah penyebab 16 persen kematian balita di dunia pada tahun 2015. Pneumonia adalah suatu peradangan akut yang menyerang paru dan saluran pernafasan bronkus. Prevalensi pneumonia di Indonesia berdasarkan data RISK-DAS 2018 terjadi kenaikan sebesar 2 persen. Dan itu merupakan 7 persen dari angka kematian dunia. Gejala-gejala pneumonia ini, diantaranya sakit dada ketika bernafas dan batu, badan mudah letih, dan demam disertai menggigil kedinginan. Beberapa gejala tersebut akan berlangsung sekitar 24 hingga 48 jam. Halo, selamat siang pemirsa dari ITV di rumah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Tenang sekali, saya Melisa Gandasari. Selama satu jam bisa kembali menemani Anda dalam program talkshow yang syarat dengan informasi dan juga inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Dimana lagi? Kalau bukan di Bincang Sehat. Pemirsa Bincang Sehat tadi sempat sedikit lihat di tayangan awalnya bahwa pneumonia ini merupakan infeksi yang terjadi pada paru-paru. Nah, infeksi tersebut membuat kantung udara paru-paru meradang dan terisi dengan cairan atau nanah. Gejala yang muncul ada macam-macam ya, bisa dari level ringan hingga berat, termasuk batuk, demam, kedinginan, dan juga sulit bernafas. Nah, karena gejalanya mirip-mirip dengan penyakit paru lainnya, maka Anda perlu mengenali lebih lanjut mengenai gejala komplikasi hingga pengobatan pneumonia ini. Hari ini kita mau bahas ya, mengenai infeksi akut pada paru atau pneumonia. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, Anda bisa tanya-tanya langsung ke kami di sini. Ada tamu saya, ada dokter. Anda bisa telfon di 021-290-32644. Atau bisa kirim barek message di akun Instagram kami. Bisa cerita lebih panjang, lebih lengkap di at Bincang Sehat Tidak ITV. Langsung kita kenalan dengan dokter ya. Sudah ada di sini, ada dokter Rita Kesuma SPP, spesialis paru dari Omni Hospital Spokayon. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah, baik. Baik, ya. Terima kasih hari ini bisa hadir di Bincang Sehati. Mau bicara mengenai infeksi akut pada paru atau pneumonia begitu ya. Neumonia baca ya gitu ya? Pneumoni. Pneumoni. Dibaca sedikit P-nya ya dokter ya. Baik dokter, kita kan punya sistem pernafasan agak panjang nih ya. Boleh dibantu jelaskan mulai dari awal sampai ke paru-paru. Gimana jalannya dokter? Kalau sistem pernafasan kita itu mulai dari hidung, kemudian saluran nafas di bawah ini ya masuk tenggorok, kemudian langsung ke pita suara tapi larings, kemudian masuk ke bronkus dan akhirnya ke alveoli. Bronkus itu sendiri bercabang-cabang sampai akhirnya yang terkecil nanti masuk ke kantung udara yang namanya alveoli. Di situlah yang terjadi pertukaran udara oksigen CO2. Oke, yang bersih sama yang kotor gitu ya. Iya, betul. Kita tahu sistem pernafasan kita dibagi dua, dokternya yang atas sama yang bawah gitu ya dokter ya. Kalau yang atas itu batasnya sampai mana dok? Batasnya itu dari pita suara ke atas. Jadi dari daerah laring ke atas gitu ya. Nah kalau yang bawah itu laring ke bawah. Jadi bronkus, bronchiolus, alveoli. Oke, jadi kalau yang hidung, tenggorok, dari sampai pita suara itu masih yang atas. Hidung, larings, larings itu atas ya. Kalau begitu udah sampai yang dalam, sampai organ parunya itu kita sebutnya sistem pernafasan bawah gitu ya. Oke, kalau pneumonia ini definisinya apa dokter? Pneumoni itu adalah peradangan akut di parenkim paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, ataupun parasit. Oke, jadi ada infeksi, ada radang, tapi secara khusus di bagian yang parunya gitu ya dokter. Ya, baik. Kalau orang menderita pneumonia ini, tadi kan di bagian parunya tuh dokter ya, itu tadi kan ada yang alveoli, ada bronchus-bronchusnya, itu semuanya kalau ada infeksi jadi pneumonia sebutnya, atau lebih spesifik lagi di bagian yang mana dokter? Kalau infeksi di saluran napas bawah, itu dinamakan pneumonia. Jadi memang peradangannya sifatnya akut ya. Oke. Beda dengan tuberculosis. Tuberculosis kita tidak bilang pneumonia, walaupun dia termasuk pneumonia gitu. Tapi kita tidak bilang, karena jenis kumannya memang spesifik ya. Baik, baik. Jadi kalau infeksi, secara khusus di bagian yang tadi, saluran napas bawah yang paru, kita sebutnya pneumonia. Ya, karena sifatnya akut, pneumonia. Oke. Kalau yang kronis, ada juga dokter? Ada yang kita sering bilang flag itu ya, tuberculosis. Oke. Kalau yang sifatnya kronis ya. Kronis itu misalnya TB itu di paru juga terjadi. Di paru juga. Oke. Kadang-kadang kan kita suka influenza, suka batuk, pilek. Itu kan infeksi juga tuh dokter? Kalau itu posisinya di mana? Infeksinya di saluran napas atas itu. Oke. Jadi kalau yang berawal dari hidung, daerah hidung, kemudian daerah paring. Kemudian kalau suara serak, mungkin laring kena. Nah, itu infeksi saluran napas atas. Oke. Jadi kalau ada infeksi-infeksi yang sering kita kenal tuh ya, batuk, pilek, sakit tengkorokan, itu juga infeksi. Tapi karena di atas, nggak masuk ke pneumonia nih begini ya dok ya. Begitu masuk ke yang bawah, baru disebut dengan pneumonia. Ada orang kenal juga paru-paru basah tuh dokter ya. Ini sama dengan pneumonia nggak dokter? Paru-paru basah itu bisa jadi kelanjuran dari pneumonia. Jadi kalau misalnya, masyarakat awal mengenal paru-paru basah, itu seperti, kita bilangnya kayak ada cairan di paru ya, atau efusif pelerah. Nah, kalau pada pneumonia, kalau dengan terapi yang tidak adekuat, itu bisa timbul cairan di paru, yang dinamakan efusif pelerah. Oke. Jadi si paru-paru basah ini udah komplikasinya lagi gitu ya? Ya, betul. Dari pneumonia ini. Baik. Ada jenis-jenisnya nggak sih dokter si pneumonia ini? Pneumoni ini berdasarkan klinis sama dan epidemiologisnya, itu bisa dibagi atas pneumonia community, yang ada terjadi di masyarakat, kemudian yang terjadi karena di rumah sakit, jadi didapat di rumah sakit setelah rawat ya, kemudian ada yang disebabkan karena penggunaan ventilator mekanik. Oke. Jadi sebabnya juga macam-macam. Macam-macam tergantung dari. Tapi dibaginya dari bagaimana mendapatkan infeksinya ini ya pada akhirnya. Kasus pneumonia di Indonesia seperti apa nih dokter? Kalau berdasarkan risk cash dust 2018 itu, dia meningkat ya dari prevalensinya, yang tadinya 1,8 di tahun 2013, itu meningkat menjadi 2 persen. Oke. Meningkat 2 persen. Kalau berdasarkan risk cash dust itu, dari berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan, itu pneumonia termasuk 10 terbesar ya di Indonesia. Oh iya. Tadi kalau yang dari jenis-jenisnya, paling banyak yang mana tuh dokter yang karena? Community. Yang dari masyarakat. Masyarakat. Oke. Ini karena masyarakatnya jadi lebih virus-virusnya tambah banyak di luar atau kesadarannya yang kurang baik atau kenapa tuh dokter? Banyak faktor ya yang mempengaruhinya. Bisa karena memang daerah lingkungannya yang terlalu padat, kemudian gizinya yang jelek bisa, terutama pada anak-anak yang gizi buruk ya. Kemudian bisa karena faktor usia yang paling rentan itu terkena pneumonia usia di bawah 5 tahun atau usia di atas sama dengan 65 tahun. Jadi faktor usia juga berpengaruh. Kemudian faktor merokok, kebiasaan ya, merokok, alkohol, seperti itu. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut ya dokter ya, karena pengen tahu juga nih sebenarnya kita bisa kena pneumonia ini. Apakah berawal dari flu-flu biasa atau berjalan turun ke bawah atau bagaimana sih nanti perjalanan, kita cari tahu lebih lanjut. Tapi sudah sebentar ya dokter ya. Sudah sebentar dokter ya. Nanti kita ngobrol lagi ini dengan dokter. Mungkin Anda juga punya pertanyaan seputar topik hari ini. Karena tadi yang banyak diserang ternyata anak-anak dan juga lansia ya. Mungkin Anda para orang tua atau mungkin punya lansia di rumah ingin tahu lebih banyak mengenai infeksi akut pada paru ini. Anda nanti bisa telepon di 021-290-32644 atau bisa kirim merek mesej di at Bincang Sahat Tidak ITV. Kita judul sebentar ya. Jangan kemana-mana tetap tidak ITV. Anda kembali lagi di Bincang Sahati Pemirsa. Hari ini kami sudah membahas mengenai infeksi akut pada paru atau mungkin Anda pernah mendengar istilahnya pneumonia. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini ingin ngobrol langsung, tanya-tanya langsung ke dokter Anda bisa hubungi kami di telepon di 021-290-32644 atau bisa kirim direct message di at Bincang Sahat Tidak ITV. Di sini ada dokter kita, dokter Rita Kesuma SPP, spesialis paru. Baik, dokter. Tadi kita sudah ngobrol ya dok ya. Pneumonia ini infeksi akut, khususnya di saluran nafas bawah begitu di bagian paru-parunya. Penyebabnya apa dokter? Bisa karena bakteri, virus, jamur, sama parasit. Oke. Ini dia kan kalau kita nafas lewat dari yang atas dulu dokter. Ini dia biasanya memang infeksi di atas dulu turun ke bawah atau bisa langsung ke bawah atau gimana? Bisa langsung ke bawah atau memang awalnya dari infeksi saluran nafas terus turun ke bawah. Oke. Jadi kalau infeksi saluran nafasnya pengobatannya kurang adekuat nanti ada yang turun ke bawah infeksinya. Oke. Jadi memang sebenarnya sama kayak kita infeksi yang di atas gitu ya dokter. dari bakteri, dari virus, tapi kalau tidak diobatin dengan baik dia makin turun ke bawah gitu ya. Ini ada hubungannya dengan imunitas tubuh kita juga dong dokter ya? Iya. Terutama untuk kalau berhubungan dengan imunitas itu untuk usia yang kurang dari 5 tahun ataupun usia yang lebih atau sama dengan 65 tahun. Kalau kurang dari 5 tahun karena daya tahannya memang belum sempurna ya terbentuk. Tapi kalau usia lebih atau sama dengan 65 tahun itu memang daya tahannya sesuai dengan umur kan makin turun. Seperti itu. Makanya tadi kenapa yang banyak diserang anak-anak dan juga lansia? Karena ya kita tahu ya infeksi itu berhubungan rat dengan si imunitas tubuh kita pada akhirnya begitu ya. Kalau yang di usia produktif ini biasanya bisa kena kenapa tuh dokter? Itu bisa mungkin karena pengaruh kebiasaannya seperti merokok ya, karena minum alkohol itu berkaitan dengan itu. Jadi daya tahan otomatis akan berkurang ya karena pengaruh itu. Menurun juga ya. Tadi kalau yang tidak lewat dari atas langsung ke di paru-parunya ada infeksi ini penyebabnya apa tuh dokter? Sama penyebabnya karena memang pertama karena ada faktor invasi bakteri masuk atau virus ya yang tadinya tidak ada di flora normal menjadi ada ya. Kemudian daya tahannya yang anjloknya yang turun pada saat mungkin ya terlalu sibuk bekerja ya. Kecapean sehingga kan daya tahan jadi turun itu kalau untuk usia-usia produktif seperti itu. Oke jadi tanpa gejala yang pilek dulu atau batuk pilek dulu langsung ada di bawah atau gimana? Gejalanya hampir sama ya mbak ya. Jadi misalnya ada batuk pilek bisa kemudian ada demam ya demam misalnya demam tinggi atau demam yang tidak terlalu tinggi ya. Kadang bahkan tidak ada demam tapi pasien misalnya ada keluhan batuk ya kurang dari misalnya 2-3 hari ini misalnya. Karena penemoni itu kalau berdasarkan gejala sebenarnya ada penemoni tipik sama atipik. Kalau atipik itu gejalanya tidak jelas jadi seperti onsetnya dia gradual kalau tipik itu onsetnya akut ya. Kemudian panasnya kalau yang atipik tidak terlalu tinggi tetapi kalau yang tipik dia tinggi jadi pasien bisa menggigil terkadang. Kemudian gejala batuknya juga dia batuknya tidak produktif pada yang atipik. Tapi kalau misalnya pada yang tipik dia produktif jadi terus-menerus ya. Kemudian dahaknya juga lebih purulen jadi lengket, kental ya sulit keluar itu pada yang tipik. Tetapi kalau pada yang atipik itu mukus jadi lebih seperti lendir biasa seperti itu. Justru yang lebih akut, yang lebih kelihatan ini malah lebih aman gitu karena ketahuan ya dokter. Ya yang berat itu justru lebih ketahuan. Yang seperti atipik itu mirip flu ya. Jadi ada gejala sakit kepala, sakit telinga terkadang, kemudian sakit menelan, suara serak seperti itu. Oke baik. Nanti saya mau tanya nih kalau yang di atas sama yang di bawah lebih bahaya yang mana kalau kena infeksi ya dok. Tapi kita tanya jawab dari direct message dulu ya dokter ya. Ini dari atbunga underscore 90. Di tempat kerja saya ada yang sakit infeksi paru dan saya takut tertular. Bagaimana cara agar kita tidak tertular? Ini penularannya sama kayak infeksi saluran nafas atas juga atau semudah itu atau tidak semudah itu sebenarnya menular sih dokter? Semua infeksi saluran nafas itu penularannya lewat batuk. Jadi kalau seseorang batuk kemudian percikan ludahnya mencemari udara, itu resiko menular ke orang lain lebih gampang. Karena orang lain sekitar itu kan mengisap udara yang sama dengan orang yang tersebut. Sehingga pencegahannya gampang sebenarnya. Pakai masker. Jadi kalau yang punya batuk, pakai masker. Yang batuknya pakai masker. Iya, yang batuknya pakai masker. Hanya kadang-kadang kita budaya timur agak susah ya memberitahu kamu pakai masker dong gitu ya. Ya sebenarnya kalau ujung-ujungnya kalau cari amannya terpaksa kita yang pakai masker. Kalau merasa kita nggak begitu sehat ya, kurang fit, terpaksa seperti itu. Dan yang kedua, cuci tangan. Jadi budayakan cuci tangan, apalagi kalau misalnya orang influenza ya. Itu kan kalau buang ingus gitu ya, terkadang kan tisu sembarangan diletak. Terus megang apa, nanti megang pulpen misalnya. Terus megang sama tempatnya, tempatnya nggak cuci tangan. Megang hidungnya atau apa, kan bisa juga seperti itu. Jadi memang sebenarnya sih kesadaran dari yang sakit itu yang lebih penting ya. Tapi kalau memang sulit begitu memberitahu yang sakit, kita melakukan pencegahan. Kita yang pakai masker, kita yang cuci tangan pada akhirnya. Budaya sehat yang harus dilakukan. Betul, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya dokter ya. Mungkin lewat lingkungan, bersih-bersih ini juga bisa mencegah atau tidak ya. Tapi semoga tadi sudah cukup menjawab ya bunga ya. Nanti kita lanjut ngobrol lagi dengan dokter. Mungkin Anda juga punya pertanyaan seputar topik hari ini. Ada kesempatan untuk Anda bisa telpon di 021-290-32644 atau bisa kirim direct message di at bincangsehatidahai.tv. Kita jeda lagi ya, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Satipemirsa hari ini kami masih membahas mengenai infeksi akut pada paru atau mungkin Anda pernah mendengar istilahnya pneumonia. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, masih ada kesempatan Anda bisa telfon langsung atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami. Caranya lihat langsung di larga kaca Anda ya. Kita ngobrol lagi, di sini ada dokter Rita Kesuma SPP, spesialis paru. Baik dokter, tadi kita bahas ya pneumonia ini kan infeksi akut di bagian parunya begitu ya. Kita kalau batuk, pilek di saluran nafas atas kan sering kena tuh dokter ya. Ini kalau di paru jadi lebih bahayakah dibanding infeksi yang di saluran nafas atas atau ada bisa jadi komplikasi lebih parah atau gimana tuh dokter? Kalau yang di infeksi paru jelas lebih bahaya, apalagi kalau pengobatannya tidak adekuat ya. Risikonya kematian tetap ya. Seperti pada anak itu tahun 2018 itu angka kematiannya 19 ribu di Indonesia ya. Berarti itu sekitar 2 anak tiap jam itu meninggal. Jadi memang infeksi paru itu, pneumonia ini kalau memang tidak diatasi dengan benar dan dengan cepat ya, memang menimbulkan risiko kematian. Enggak seperti kalau kita batuk, pilek itu kayak penyakit-penyakit hari-hari gitu ya dok ya. Kalau yang di paru ini bisa sampai kematian. Ini merusak parunya sampai kita nggak bisa nafas atau gimana sih dokter? Karena kan peradangan paru itu, misalnya di alveolis nih ya, di kantong udaranya. Kalau terjadi peradangan, di situ timbul lah seperti sekret ya. Bercampur dengan bakterinya atau virusnya. Kemudian saluran nafas itu menjadi lebih sempit karena kan produksi mukusnya itu sekretnya itu lebih banyak dan lebih kental. Dibanding kalau di atas? Ya, sehingga kan diameternya makin seret sama sekretnya. Belum lagi peradangan itu menyebabkan mukus itu jadi lebih besar. Jadi saluran nafas itu dindingnya diameternya agak lebih menyempit gitu loh. Pasti ngap banget gitu ya dokter ya kalau lagi mau bernafas. Kalau di anak-anak ini ada kena pneumonia begitu di anak-anak, nanti berlanjut mengganggu perkembangan paru-parunya di dewasa nggak dokter? Oh nggak, kalau misalnya dia sembuh sempurna, biasa normal lagi baik-baik aja. Cuma resiko untuk terkena bisa saja karena memang pneumonia community itu masyarakat itu memang terjadinya di masyarakat. Jadi resiko itu tetap bisa timbul kembali. Oke, tadi datanya dari dokter di tahun 2018, 19 ribu kemudian. Tadi ada juga data di tahun 2015, 16 persen anak-anak balita ini kena pneumonia. Ini selain dari imunitas tubuhnya begitu, penyebabnya apa sih? Biasanya paling kenten kenanya itu di usia yang berapa? Bayi sekali kah begitu atau di balita? Biasanya usia kurang dari 2 tahun, mbak. Ini kenapa dokter? Perawatannya yang salah atau lingkungannya yang salah? Nggak, pertama memang karena daya tahannya kan belum terbentuk sempurna. Kemudian yang kedua memang kan saluran nafas pada anak itu lebih kecil ya dibandingkan pada orang dewasa. Sehingga pada saat terjadi peradangan, dia agak lebih susah untuk... Buang dahaknya? Ya, betul. Kan refleks batuk pada anak itu lebih jelek dibandingkan pada dewasa. Nanti setelah usianya bertambah di atas 5 tahun, barulah anak bisa buang dahak. Oke, karena tadi nggak kebuang, seperti kita bisa buang dahaknya itu, dia jadi numpuk-numpuk terus. Sehingga infeksi penularan pada anak ke anak itu tidak terjadi, karena memang anak tidak bisa buang dahak. Kan penularan infeksi paru itu sudah lewat udara. Udara yang tercemar dengan bakteri yang terpercik lewat batuk ya. Tapi dia jadi malah turun ke bawah, masuk di paru-parunya pada akhirnya gitu ya dokter? Biasanya infeksi pada anak itu penularannya dari orang dewasa. Oke, jadi hati-hati ya. Apa kebiasaan apa yang harus dihindari? Mungkin kalau sakit jangan cium-cium anak ya gitu ya dok ya. Tapi kita angkat telpon dulu ya dok ya. Kita tahan sebentar. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya. Ibu siapa di mana, ibu? Aku dengan Kiki di Jakarta. Ibu Kiki di Jakarta, silakan mau tanya apa nih ke dokter? Jadi gini dok, aku kan udah seminggu ini ngerasain kayak esap nafas sama batuk. Nah terus ditambah lagi, aku juga ngalamin diare sama napsu makan aku tuh jadi berkurang gitu lah, jadi hilang gitu. Nah, apa ada efeknya ya? Karena aku sering lembur, terus kan meja kerja aku kan sering kayak kena angin AC gitu kan. Nah sebenarnya apa sih yang aku alamin? Maksudnya dengan sesak nafasnya aku, dengan batuknya aku, ditambah lagi diare sama napsu makan ini jadi hilang gitu dok. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Kalau mbak sendiri punya bakat alergi nggak? Kalau alergi sih kadang-kadang alergi debu doang sih dok, tapi kalau misalkan yang lainnya nggak. Oke, ada lagi dokter? Nggak cukup ya, kita coba jawab. Terima kasih telponnya ya mbak Kiki ya. Mbak Kiki ini sering lembur, mejanya kena AC, kemudian beberapa hari ini sakit dadanya, lalu juga sampai diare, nggak napsu makan juga. Ini penyebabnya karena dari imunnya jadi rendah juga karena lembur atau kenapa nih dokter? Jadi pada kasus mbak Kiki ini, karena dia kecapean kerja, otomatis kan daya tahannya turun ya. Kemudian ditambah dia punya bakat alergi. Jadi maksudnya pada pasien yang punya bakat alergi, biasanya sensitivitas parunya tinggi. Jadi kalau misalnya dia duduknya dekat AC dengan kondisi yang kurang fit karena kurang istirahat, itu malah mempercepat atau mempermudah kena infeksi seperti influenza. Sehingga dia gampang sekali batuk pilek seperti itu. Jadi memang mbak Kiki harus istirahat yang cukup. Kemudian mungkin kalau lagi daya tahannya turun, anjlok kayak gitu, lebih baik pakai sal. Kalau pakai sal di leher ini kan lebih mengurangi ya untuk perangsangan batuknya gitu loh. Apalagi kalau pakai AC, berarti AC-nya mendingan diturunkan ya suhunya, jadi dinaikkan lagi misalnya di atas 24 gitu. Kalau untuk hubungan diare, itu kalau diare itu biasanya dari asupan makanan ya. Jadi memang berkelanjutan aja begitu. Iya, karena imunitasnya turun karena terlalu sibuk bekerja. Jadi yang bisa dilakukan, naikkan lagi imunnya dengan istirahat yang cukup. Istirahat, makan sehat, hidup sehat, seperti itu. Dan memang harus lebih waspada kalau yang punya risiko alergi ya. Iya. Semoga cukup menjawab ya Mbak Kiki ya. Nah masalah AC nih dokter, kita selain bisa menaikkan suhunya supaya lebih nyaman begitu lingkungannya, harus sering bersihkan AC, ini berpengaruh penting juga nggak ke kesehatan paru kita dokter? Iya, terutama bagi orang yang kayak tadi ya Mbak Kiki itu sensitif debu ya. Di AC itu kan memang penyaringan udara, sehingga debu-debu juga harus nempel juga di situ gitu. Jadi memang sekian bulan sekali kan memang harus dibersihkan ya. Ya, jadi lingkungan yang bersih itu ya itu ya termasuk ya suhunya tepat, sering bersihin AC juga. Kalau di rumah begitu bersih-bersih kamar, ranjang itu juga penting ya dok ya? Jadi kalau untuk lingkungan yang sehat itu, ventilasinya harus cukup. Cahaya matahari harus masuk, karena banyak sekali kuman itu mati oleh sinar ultraviolet pagi ya. Kemudian otomatis kalau untuk bersih-bersih kamar ya, dianjurkan 2-3 hari sekali ganti spray. Oke, jadi itu sinar matahari ini juga penting ya, jangan sampai tertutup sekali ruangannya, gak pernah kena matahari. Itu jamur, bakteri semua gak pernah mati tuh ya. Jadi sering-seringlah buka kamarnya, diberikan itu sinar mataharinya supaya mati semua tuh kuman-kuman juga ya dok. Rumahnya sekarang kan banyak sekali yang cahayaannya kurang ya. Makanya harus pembangun rumah itu harus diperhatikan tentang cahaya matahari bagaimana biar masuk. Kemudian kalau ventilasinya kurang, terpaksa ya pasang exhaust seperti itu. Exhaust itu pasang misalnya 30 cm lah dari bawah gitu ya. Jadi bukan di atas, tapi justru di bawah gitu loh. Jadi ventilasinya lebih bagus gitu. Baik, kita cukup dapat banyak informasi ya. Paling tidak bisa mencegah, jangan sampai tadi jadi lebih parah lagi begitu ya. Nanti kita ngobrol lagi tadi di anak-anak kasusnya, sudah kita bahas. Yang di lansia juga tinggi ya dokter ya. Nanti kita bahas nih yang pneumonia pada lansia. Tapi kita jeda sebentar, mungkin ada juga punya pertanyaan seputar topik hari ini. Masih ada kesempatan bisa telpon di 021-290-3264 atau melalui akun Instagram kami kirim bareng mesej di at bincang sehat tidak ITV. Kita jeda kembali ya, jangan kemana-mana tetap tidak ITV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami. Di bincang sehati kami masih membahas mengenai infeksi akut pada paru atau pneumonia. Bagi Anda yang punya pertanyaan masih ada kesempatan, bisa telfon langsung atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami. Caranya lihat langsung di larga canda ya. Di sini masih ada dokter Rita Kesuma SPP, spesialis paru. Nah dokter, karena berhubungan dengan imunitas, tadi kita bahas di anak-anak dan di lansia paling sering dikena pneumonia ya dok ya. Kalau di anak-anak kan tadi karena sulit buang dahak gitu ya. Kalau di orang tua nih lansia paling banyak nanya kenapa dok? Biasanya pada lansia tuh kalau usia sudah lebih di atas 50 tahun, itu daya tahan kan akan turun ya. Nah risiko, apalagi risiko yang lebih tinggi itu pada usia lebih atau sama dengan 65 tahun. Daya tahan itu udah makin turun. Kemudian ada faktor penyakit komorbit. Jadi dia punya penyakit dasar lain seperti misalnya penyakit jantung, penyakit hati, penyakit ginjal, seperti itu. Oke, ini hubungannya ke infeksi di parunya, kenapa tuh dok imunitasnya tadi? Imunitasnya makin turun. Oke, kalau di rumah sakit, dirawat, lama nih sering kena pneumonia juga ya dok ya? Ini kenapa sih dokter? Itu malah penyebab yang jenis-jenis pneumonia yang kedua ya dok ya? Jadi pada saat pasien itu dirawat, risiko terkena infeksi di rumah sakit atau itu bisa tinggi, bisa ada gitu loh ya. Namanya infeksi nosokomial, jadi dapat dari rumah sakit. Oke, itu karena baringan terlalu lama katanya atau memang karena di rumah sakit banyak virus-virus juga makanya bisa kena sampai taruh nih? Iya, berarti itu. Oke, baik. Jadi makanya di lansia harus waspadanya itu juga ya pada akhirnya. Baik dokter. Kalau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa bikin kita rentan kena pneumonia ada nggak dokter? Biasanya petugas kesehatan ya. Nah, yang sering dirawat jalan atau dirawat inap. Makanya memang petugas kesehatan disarankan sebaiknya untuk dilakukan vaksin. Oke. Ada vaksin pneumonia ya? Ada vaksin pneumonia. Oke. Vaksin influenza ada. Baik. Jadi mereka yang memang sering terpapar, hati-hati juga tuh harus jaga imunitas baik-baik. Karena paling bisa kena juga tuh di paru-parunya ya. Baik. Dokter, tadi kan gejalanya sudah disebutkan lebih berat begitu dibandingkan saluran atas di yang kena infeksi gitu ya. Yang paling jelas membedakan ini nih pneumonia bukan infeksi di saluran nafas atas itu apa dokter? Kalau gejala hampir mirip ya mbak ya. Makanya pada pneumonia itu selain kita bertanya tentang gejalanya, kita juga melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, laboratorium seperti itu ya. Terutama kalau dari hasil ronsen kita menemukan kelainan di paru. Misalnya infiltrat multilobus. Jadi memang risikonya itu lebih besar ya. Pneumonia berat seperti itu. Nah selain itu juga ada lekopeni. Jadi lekosidnya kurang dari 4 ribu. Atau trombositopeni ya kurang dari 100 ribu. Itu memang gejala ke arah risiko yang berat gitu. Pneumonia berat seperti itu. Itu pemeriksaannya cek darah atau ada pemeriksaan? Cek darah, ronsen, seperti itu. Kalau memang perlu ya kultur ya. Kalau memang pada saat dirawat, ini memang sebaiknya memang dilakukan kultur kuman ya. Jadi kita tahu jenis penyakitnya, jenis kumannya apa yang sebagai penyebab. Nanti kita ngobrol lagi, anggap lakon dulu sebentar ya dok ya. Kita sapa dulu. Halo selamat siang. Halo selamat siang. Ibu Nangan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Herni di Lampung. Silahkan mau tanya apa Bu Herni? Selamat siang ya Bu Dokter. Selamat siang. Saya mau nanya, ini mertua saya ini laluan tahun kena sakit penyakit, apa kalau baru basah ya Pak Tani. Mereka sudah dimasukkan rumah sakit sampai dibolongin itu supaya airnya keluar. terus nggak boleh dijain rapet, kalau dia rapet suset dia napas. Jadi, tahun-tahun itu mengeluarkan air dari lubang itu. Terus, saya mau pertanyaan saya, apakah memang penyakit 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 pasah itu nggak bisa terus sembuhkan ya, sampai jam ren Minh Gourdu itu nggak sembuh ya. Terus gara-gara apa ya penyakit 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 penyakit. Ada yang mau ditanyakan dok? Aku bisa menular ya. Ada yang mau ditanyakan dok? Ibu, boleh tanya nggak? Kira-kira sudah berapa lama Ibu mertuanya sakit? Sudah puluhan tahun itu Bu Berobat terus di dokter paru-paru Tapi tidak sembuh sampai Kapan paru-parunya Diambil cairan? Sudah berapa lama yang lalu? Oh, sudah lama Karena sudah Dipolongin itu sama dokter Dulu ya berarti ya? Sudah cukup lama ya Ada lagi? Sudah cukup ya Kita coba jawab ya Terima kasih telponnya ya Ibu Ernie tadi di Lampung Tadi kita bahas sedikit Seputar paru-paru basah ini Komplikasi berikutnya kalau Tidak diobati dengan baik pneumonia Ada penyebab lain nggak dokter? Jadi gini, paru-paru basah itu Masyarakat umum kenalnya paru-paru basah Tetapi kalau di kita Ada cairan di paru Atau dinamakan efusi pelera Efusi pelera ini bisa penyebabnya Bisa karena Pneumoni Non-spesifik kumannya Atau bisa karena TBC Kuberkulosis kumannya spesifik Atau bisa juga karena keganasan Ataupun metabolik Jadi misalnya kelainan jantung Atau ginjal Itu bisa menyebabkan cairan di paru Penyebabnya macam-macam Jadi makanya Tetap harus dilakukan pemeriksa Anamnesis Ditanya Keluhannya apa Berapa lama Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya Lalu Kalau dari cerita ibu ini Kan itu kejadiannya udah lama tuh Tuluhan tahun Tuluhan tahun Biasanya kalau karena penemoni Setelah diobati Cairan itu akan hilang Oke ya Kalau karena penemoni Karena kalau penemoni ya Simple ya Maksudnya kumannya lebih sederhana gitu ya Dibandingkan kalau penyebabnya Karena TB Oke Karena dari ceritanya ibu Mungkin dari TB Penyebab lain selain penemoni Karena kalau efusi penyebabnya Karena penemoni Kalau kita beri obat Dengan cara yang benar Insya Allah itu sembuh Ya sembuh dan tidak menimbulkan gejala lanjut ya Tetapi pada pasien yang bekas TB Ataupun menimbulkan kelainan Kerusakan paru yang luas Akibat TB nya Nah itu yang menyebabkan Keluhan respirasinya itu Selalu timbul berulang Oke Sampai puluhan tahun ini tadi Dibuang terus Pasiennya mudah Untuk kena infeksi Ya itu pasti penemoni berulang Karena kondisi parunya yang sudah Ada bekas penyakit yang sebelumnya Seperti itu Pertanyaannya bisa disembuhkan gak dok Kalau yang karena penyebab lain ini Kalau untuk sembuh ya Sembuh infeksinya Infeksi barunya Yang penemoni nya ini Tetapi yang udah ada bekas Tetapi kalau karena bekas Akibat penyakit TB nya ini Itu yang susah Oke Karena memang anatomi Jadi anatomi tubuh Apa parunya itu sudah berubah Tidak seperti paru sehat Bisa menular gak pertanyaannya tadi dok? Sama kayak yang tadi Penularan semua infeksi paru Itu lewat udara Jadi kalau seseorang batuk Dia mengeluarkan droplet Atau percikan ludai mengandung kuman Nah itu yang dihirup sama orang lain Itu bisa menular Maka pencegahnya gampang sebenarnya Pakai masker kalau batuk Tiap batuk masker Baik apalagi karena mungkin tadi ini Lama sekali Mungkin karena TB TB ini menular ya dok ya Jadi memang harus Ada perlindungan juga nih Untuk anggota keluarga sekitar ya Apalagi kalau dia memang Punya penyakit dasar Misalnya Komorbidnya Kencing manis Seperti itu Jadi kan risiko Risikonya Sering infeksi berulang bisa Atau sakit jantung Kemudian ada Mungkin dia perokok pasif Selaminya memang perokok Karena dia perokok pasif Jadi dia lebih rentan Untuk terkena infeksi Baik Semoga cukup menjawab ya Ibu Ernie Semoga bisa tetap Menjaga Ibu Murtonya dengan baik Dan boleh diperiksakan juga Anggota keluarga yang lain Seputar TB-nya ya dokter ya Supaya kalau Ada apa-apa Bisa cepat ketahuan Ada solusi yang bisa langsung dilakukan Semoga cukup menjawab ya Ibu Ernie Nanti kita ngobrol lagi ya dok Seputar pengobatan ya Apabila Anda punya pertanyaan Juga masih ada kesempatan Bisa telpon Dan bisa kirim direct message Caranya lihat langsung Di layar kaca Anda ya Sebelum jadi Saya punya tips untuk Anda Menjaga kesehatan paru Ini dia Pemirsa bincang sehati Paru-paru adalah salah satu organ vital Yang berfungsi sebagai saluran pernafasan manusia Berikut ini tips menjaga kesehatan paru Merokok dapat menyebabkan penyempitan saluran pernafasan Yang pada akhirnya dapat menyebabkan masalah sesak nafas Asap rokok juga tidak hanya merugikan perokok aktif saja Perokok pasif yang terpapar juga berbahaya bagi kesehatannya Makanan bergizi dan susu murni dipercaya ampuh untuk membersihkan paru-paru Makanan seperti brokoli, keju, kacang-kacangan Bisa jadi menu makanan sehari-hari Agar kotoran yang menggumpal di paru-paru dapat berkurang Ini adalah cara yang sangat mudah Mengambil nafas dalam-dalam dapat membantu membersihkan paru-paru Dan menciptakan pertukaran oksigen penuh Berolahraga teratur juga merupakan hal yang penting Yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan paru-paru Anda bisa berolahraga jenis aerobik Untuk meningkatkan kapasitas paru-paru Hidup di kota-kota besar yang berpolusi Membuat Anda harus semakin waspada Anda bisa melindungi diri dari polusi dengan melakukan beberapa hal Seperti atur ventilasi rumah dengan baik Dan pastikan udara berputar di dalam rumah Anda kembali lagi di Bincang Sati Pemirsa Hari ini kami masih membahas seputar infeksi akut pada paru Atau Anda mungkin pernah mendengar istilahnya pneumonia Apabila Anda masih punya pertanyaan Masih ada kesempatan ya Bisa telfon langsung Atau kirim direct message di akun Instagram kami Caranya lihat langsung di Larkacana ya Di sini masih ada dokter Rita Kesuma SPP Spesialis paru Dokter, kita bahas mengenai penanganan ya Kalau kita sakit infeksi di seluruh nafas atas Kalau yang virus, katanya kalau imun kita baik Bisa sembuh sendiri gitu ya Kalau yang di bawah ini bagaimana penanganannya dokter? Kalau yang di bawah Biasanya kalau misalnya memang Kita biasanya kalau ada pasien dengan keluhan seperti itu Kita curiga ke arah pneumonia Itu ada kriteria Krupp atau PSI Atau Pneumony Severity Index Jadi biasanya itu dinilai ya Berapa skornya Kalau misalnya kayak PSI ya Ada nanti skornya misalnya Kurang dari 70 Dia bisa rawat jalan Oke Ya Kalau misalnya dia perlu rawat inap Juga nanti dibedakan antara rawat inap biasa Ataupun rawat inap yang butuh ventilator Seperti misalnya pada pasien yang sesak berat ya Terjadi gagal nafas Itu berarti dia perlu ventilator Atau terjadi penurunan tekanan darah Shock ya Itu juga harus rawat ICU Karena harus ada rehidrasi ya Rehidrasi untuk mencukupkan cairan Biar tensinya naik kembali Seperti itu Kalau yang tadi rawat jalan nih Pengobatannya bentuknya sama kayak yang di seluruh nafas atas Antibiotik begitu atau gimana? Ya Kalau untuk rawat jalan Kan kalau misalnya Untuk penyebabnya kira-kira nih Ke arah virus Ya kita tidak kasih antibiotik Tapi kalau memang karena penyebabnya adalah bakteri Baru kita kasih antibiotik Oke Kalau jamur dokter? Biasanya jamur, anti jamur Biasanya Kalau penyebabnya jamur ini Biasanya pada Pasien lansia Atau yang ada penyakit comorbid Oke Seperti kencing manis Seperti itu Atau penyakit kronis lainnya Baik Kalau yang diproduktif Anak itu biasanya bakteri aja ya dokter? Kecuali kalau dia punya penyakit comorbid seperti HIV Oh oke Karena imunnya tuh Ya betul Misalkan aja jamur juga Ya Oke Kalau yang dirawat inap itu Pengobatannya beda lagi gimana tuh dokter? Bedanya hanya Kalau dirawat inap itu Dia kan pakai infus ya Pakai oksigen Seperti itu Terus terapi simptomatik lainnya Bisa seperti obat batuk pengencer Seperti itu bisa Karena tadi dahapnya Lebih banyak Lebih kental dan sebagainya Kalau antibiotik Ya diberikan memang secepatnya ya Terutama juga Dari rawat jalan juga sudah diberikan antibiotik Kalau penyebabnya bakteri Rawat inap juga seperti itu Sama Hampir sama Jadi bentuknya sama aja sebenarnya Seperti itu Hanya Terapinya lebih banyak Kalau dirawat inap Seperti itu Apalagi ini udah di bagian parunya Sudah lebih bahaya lagi gitu ya dok Ya tadi bisa sampai Karena keluhannya lebih berat Biasanya Betul Kalau sampai ada kerusakan di parunya Harus diperbaiki seperti apa tuh dokter? Kalau misalnya Kerusakan itu komplikasi ya Kayak paru-paru basah tadi Biasanya Kalau cairannya banyak Kita ambil Ya Diambil Sampai seminimal mungkin Kemudian Biasanya dikasih antibiotik Hilang dah Sembuh Biasanya seperti itu Berapa lama sih Biasanya pengobatan pneumonia ini dokter? Paling lama 7 hari 7 hari itu udah bisa kembali Itu yang kondisinya Fit ya Maksudnya daya tahannya masih Usia muda Dewasa muda gitu ya Baik-baik Karena tadi Karena kalau usia 65 tahun ke atas kan Ada komorbit Jadi agak Waktunya lebih panjang biasanya Betul Karena ini ada hubungan dengan Imunitas Ya betul Jadi Yang paling penting Imunitas tubuhnya Dinaikkan terus ya dok ya Supaya bisa melawan itu Baik Kita angkat telefon lagi ya dok ya Halo selamat siang Halo selamat siang Halo Selamat siang Ibu dengan ibu siapa di mana bu? Saya Lani di Bandung Silahkan pertanyaannya Lani Seminggu yang lalu kan Saya didiagnosa Penomoni Terus Penomoni ini kan Katanya menular ya Tapi Saya juga Pengen apa Pengennya anak saya tuh Nggak ketularan gitu Anak saya sekarang Satu tahun Terus Pengen kalau dikasih Vaksin Penomoni itu Kira-kira perlu nggak sih Gitu loh Oke Ada lagi yang mau ditanyakan bu? Udah itu aja Cukup dokter ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Itu kena Penemoninya Kapan ya? Ibu? Saya seminggu yang lalu Oh seminggu yang lalu Berarti sekarang udah sehat ya bu? Ya lebih baik sih dok Oh ya Ada lagi? Udah cukup ya Kita coba jawab ya Terima kasih telponnya Ibu Lani ya Ibu Lani kena pneumonia Seminggu yang lalu Punya anak satu tahun nih dokter Karena tadi menular Pencegahannya Supaya nggak menular ke anak Seperti apa Kalau vaksin ini Biasanya di usia berapa sih Dapatnya dokter? Kalau untuk pencegahan Yang tadi Biasakan hidup sehat Jadi kalau Di masyarakat itu Pencegahannya ya Biasakan cuci tangan Ya megang sesuatu Habis megang apapun Yang kurang bersih Kita cuci tangan Mau pegang anak Kita cuci tangan dulu Kalau batuk Kita pakai masker Seperti itu pencegahannya Sehingga kalau mau Cium anak Kita batuk Juga tidak dianjurkan Jadi memang lebih baik Pakai masker Untuk menghindari Bila batuk Tidak terpecik Apa Kumannya ya Kemudian Kalau untuk vaksin Ada vaksin pada anak Yaitu Tapi memang tidak masuk Ke vaksin Imunisasi dasar ya Oh oke Ya Seperti misalnya Vaksinasi yang HIV ya Hemophilis influenza Kan ada pada anak Tapi tidak Biasanya di atas 15 bulan ke atas ya 15 bulan ke atas Itu vaksin tambahan ya Ya Vaksin tambahan aja Baik ini kalau Anaknya udah usi 1 tahun Boleh ya dok ya Kalau untuk 1 tahun itu Vaksinasi dasar aja Seperti biasa Jadi tunggu sampai 5 bulan Ya kayak campak Seperti itu kan Memang udah masuk ya Kalau campak Memang berisiko Untuk pneumonia ada Jadi pada Lebih baik Apa Dapat vaksinasi campak Sehingga tidak Kena campak Sehingga risiko pneumonia Berkurang ya Oke Nanti biasanya Kalau udah lewat 15 bulan kan Udah jarang-jarang tuh Vaksinnya bisa Betul Ditambahkan vaksin pneumonia ini ya Oke Baik Semoga cukup menjawab ya Ibu Lani ya Tidurnya harus bisa keaman enggak dokter? Kalau misalnya Sebaiknya iya ya Kalau misalnya Pada saat kondisi tidur Kita tidak tahu ya Batuk-batuk Makanya kalau memang Yang mau terpaksa ya Pakai masker pada saat batuk Tidur Tapi kalau gak nyaman Kalau memungkinkan Tidurnya dipisah kamar ya Tidur dulu mas hominya Sebentar ya Semoga cukup menjawab Semoga cepat pulih Dan anaknya juga tetap sehat ya Ibu Lani ya Baik dokter Kalau di anak tadi kan Ada kesulitan untuk mereka Buang dahak ya Makanya bisa jadi pneumonia Kita sering dengar Kalau anak sakit Boleh disedot ingusnya Itu boleh gak sih dokter? Boleh Itu baiknya Pakai alat Pakai alat yang dicairkan Atau bagaimana tuh dokter? Kalau yang untuk daerah hidung ya Bisa pakai alat Kan ada tuh alatnya Itu ya Nyambung itu Tapi jangan disedot pakai mulut ya Karena Banyak juga Bakteri di mulut ya Nah kalau misalnya Yang diuap Di inhalasi Biasanya karena Di Di dalam Ya saluran nafas Bawahnya itu Suka ada Sekretinya terlalu banyak Kentel sehingga Anak itu tidak bisa Buang dahak Ya Ya makin gak bisa Buang dahak Memang dia sudah sulit Makin ditambah Karena memang Kondisinya Sehingga Inhalasi Atau penguapan Itu membantu Oke Jadi kalau di anak-anak Mencegah Jangan sampai dari Saluran nafas atas Infeksi Sampai akut ke paru Boleh itu ya Dilakukan inhalasi Disedot Nafasnya juga boleh ya Jadi Jadi pada anak itu Kalau ada gejala Influenza Itu cepat diobati saja Sehingga tidak Infeksinya turun ke bawah Batasnya berapa lama Sudah harus sembuh tuh dokter Kalau sakit pil Sakit batuk Di anak-anak Pada anak itu kan Tergantung lingkungannya juga ya Kalau misalnya Kakaknya misalnya ya Kena pasti adiknya Karena kan Kadang-kadang ingus juga ya Dilap gitu ya Tangannya megang apa Mainannya Ya seperti itu Walaupun memang penularan Dari anak ke anak Secara Lewat Apa namanya Batuk itu tidak ada gitu Tapi lewat yang Yang dia pegang kotornya gitu ya Sama-sama bermain Seperti itu Nah itu risikonya ada Sehingga kalau pada Anak Memang yang diperhatikan adalah Ya tadi Dibiasakan untuk diajarkan Hidup sehat Kebiasaan Perilaku cuci tangan Seperti itu Kalau untuk masker Mungkin agak sulit ya Pada anak Tapi Cuci tangan Kalau habis misalnya Ngelap ingus nak Atau Pegang tisu yang bekas ingus Coba cuci tangan Sebelum Pegang mainan Seperti itu Kalau habis sakit Misalnya kalau saya Saya bersihin semua mainannya Saya semprot antiseptik Supaya Jangan berkelanjutan Ada kuman di sana Ya boleh juga Seperti itu Ada tadi kan Kalau kita punya Alergi Atau asma Kan bisa memperparah kondisi ya Dokter Berarti asupan makanan Kita harus perhatikan juga Ya dok Biasanya kalau pada anak Dia kan masih ada yang Alergi terhadap coklat Terhadap mecin Bahan pengawet Seperti itu Jadi lebih baik Hindari makanan Yang mengandung itu Kalau anak kan suka Suka banget ya Sulit dilarang gitu ya dok Sehingga memang Orang tuanya yang harus Selektif ya Pada saat kondisi bana Dia tidak boleh Pakan sembarangan Ya tetap Empat sehat Lima sempurna itu Harus diperhatikan Jadi kita yang tahu Sebagai orang tua Kita yang Jaga selalu kondisi Jangan sampai anak nangis Ya dikasih Dan akhirnya nanti Rapot sendiri Dikasihkan juga anaknya ya Terakhir sebagai penutup Dokter Roktoya Sudah mau habis Ada tips singkat Bagi kita semua nih Mengenai infeksi Saluran nafas Nakut pada paru Tipsnya adalah Pertama Menghentikan Kebiasaan merokok Kebiasaan minum alkohol Kemudian Biasakan hidup sehat Makan 4 sehat Lima sempurna Istirahat cukup Kemudian Perhatikan ventilasi Sirkulasi udara di rumah Kemudian Kebiasaan cuci tangan Itu harus dibiasakan Dari sedini mungkin Kemudian Pemakaian Masker Bila batuk Jadi kesadaran Kalau kita memang batuk Kita pakai masker Kemudian pada Anak Ataupun Dewasa yang punya Sensitivitas paru Ataupun Usia lansia Sebaiknya Vaksin Vaksinasi influenza Vaksinasi Untuk Mencegat Jangan sampai Pneumoni ini Makin berat Seperti itu Kemudian satu Jangan lupa Mengontrol gigi Karena gigi berlubang itu Ataupun sisa akar Itu bisa menyebabkan Aspirasi Pneumoni Oke Informasi baru lagi Terima kasih banyak Jadi memang harus Sering teratur Jadi gigi berlubang Ditambal Akar gigi dicabut Seperti itu Baik Semoga tadi Informasinya bisa Dimanfaatkan dengan baik Oleh pemirsa di rumah Terima kasih banyak ya dokter Kami tunggu kritik dan saran dari Anda Bisa dikirimkan melalui SMS Di 0889 805 ribu Atau melalui semua akun media sosial kami Bisa melalui Facebook Atau akun Instagram kami Atau bisa juga melalui Kanal Youtube kamu ya Semuanya di Bincang Sehat Tidak ITV Saya Melisa Gandasari Pami tundur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa